Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa baru ITS 2020. Perkenalkan, nama saya Hadid Fabroyer. Saya adalah bagian dari Direkturat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah presentasi terkait layanan teknologi dan sistem informasi yang dimiliki oleh ITS. Harapannya dari presentasi ini nanti rekan-rekan mahasiswa baru semuanya bisa memanfaatkan secara maksimal fasilitas teknologi dan sistem informasi yang ada di ITS. Kita akan mulai presentasinya. Baik, saya mulai IPIS 2020. Sekali lagi, selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa baru. Di sini nanti saya akan menyampaikan sebagian dari sistem informasi dan juga teknologi yang dimiliki oleh ITS. Ini adalah beberapa platform yang kita letakkan dalam satu buah brand yang namanya MyITS. Nanti insya Allah di masa depan, ini kita akan lihat banyak sekali branding dan ini nanti masing-masing akan kita implementasikan secara bertahap dan insya Allah akan memberikan banyak kemanfaatan bagi sivitas termasuk rekan-rekan mahasiswa. Secara struktur, ini adalah keorganisasian yang ada di DPTSI. DPTSI ini singkatan dari Direktorat Pengembangan Teknologi Sistem dan Sistem Informasi. Tidak usah dihafalkan kepanjangannya, mungkin supaya lebih akrab, yang penting diingat-ingat saja namanya DPTSI. Karena nanti juga akan mempengaruhi bagaimana brand untuk layanan customer service kami, kemudian layanan untuk kalau misalkan rekan-rekan semuanya ada keluhan terkait teknologi dan sistem informasi yang ada di kampus. Nah, sebagai sebuah latar belakang yang pertama yang ingin saya sampaikan, di sini kita, terutama dalam pandemi, kondisi pandemi seperti ini ya, kita akan sangat tergantung dengan fasilitas teknologi informasi. Baik itu dalam berupa software-nya atau perangkat tunak, maupun hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras diantaranya yang tentunya nanti rekan-rekan mahasiswa akan sangat memerlukan, baik dalam kondisi perkuliahan ataupun tidak ya. Hal-hal seperti gadget, HP, laptop ini akan menjadi teman baik rekan-rekan sekalian ketika menjalani kehidupan baru di kampus. Nah, hampir semua kegiatan proses bisnis yang ada di ITS itu memiliki sistem informasi. Nah, oleh karena itu nanti kami berharap agar rekan-rekan mahasiswa baru mampu secara maksimal mendaya gunakan laptop, HP yang dimilikinya untuk kemudian mengakses sistem informasi dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhannya di dalam kampus. Nah, itu menjadi satu kunci pentingnya di sisi lain nanti ya. Kita akan memerlukan bagaimana ada kebutuhan internet gitu ya. Terus kemudian akses terhadap autentikasi untuk masuk ke dalam sistem informasi itu nanti akan kita pelajari bersama dalam presentasi ini. Nah, kita menyambung kembali tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya semua informasi dan juga proses bisnis dari saya katakan seperti itu yang ada di ITS itu disediakan ada mediumnya secara digital. Nah, termasuk juga informasi terkait ITS itu sendiri. Rekan-rekan bisa langsung mengakses website di itst.ac.id ya. Di situ akan banyak sekali informasi yang rekan-rekan dapatkan terkait ITS secara lengkap. Nah, di contoh yang lain ada sistem informasi yang saya rasa teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah pernah melakukan. Nah, mengaksesnya karena ini untuk keperluan awal sebelum masuk ke ITS ya. Seperti SMITS, kemudian ada SIPMABA ya. Dan kemudian ini ada MyITS. MyITS, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini adalah kayak semacam pintu utama untuk masuk ke semua sistem informasi di ITS. Nah, terus tentunya akses terhadap finance juga kita pandu yang mungkin dalam hal ini tidak terkait langsung dengan sistem informasi di ITS, tapi tetap ini menjadi bagian yang cukup penting. Nah, kami di DPTSI itu bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan seluruh teknologi dan sistem informasi yang ada di ITS. Kami bertanggung jawab untuk melakukan semacam penyediaan, perawatan terhadap infrastruktur dan keamanan teknologi informasi yang ada di kampus. Kemudian pengembangan aplikasi platform digital, seperti contohnya di sini ada Integra, nanti saya akan menjelaskannya. Dan kemudian MyITS, nanti barusan saya sebutkan di slide yang sebelumnya tadi ya. Kemudian layanan ini TSI adalah teknologi dan sistem informasi dan implementasi teknologi cerdas, yang ketiga. Dan yang terakhir pengembangan teknologi big data. Ini coverage atau hal-hal yang menjadi wewenang dan amanah yang dibebankan kepada kami untuk bisa memberikan kemanfaat semaksimal mungkin kepada seluruh sivitas yang ada di ITS, termasuk mahasiswa. Kantor kami ada di Gedung Pusat Riset atau Research Center Building. Ini gedung yang paling tinggi di ITS. Ini barangkali kalau rekan-rekan sudah pernah main ke ITS, saya rasa dari kejauhan itu sudah kelihatan gedungnya. Atau kalau misalkan rekan-rekan masih belum pernah sama sekali masuk ke ITS, apalagi nanti ini semester awal kayaknya belum bisa masuk ke kampus ya. Silahkan coba cek di Google Map, itu gampang. Gedung Pusat Riset ITS nanti langsung kelihatan gambarnya seperti ini, bisa di cek street view-nya. Atau mungkin teman-teman mau pakai ini Google Earth ya, untuk mengecek. Tapi kayaknya gambar 3D-nya nggak ada sih. Tapi setidaknya di situ bisa terlihat gambaran bagaimana gedungnya. Dan kami lebih spesifiknya berkantor di lantai 4. Seluruh area di lantai 4 itu merupakan kantor atau wilayah dari Direkturat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi. Silahkan kalau misalkan nanti sudah selesai masa pandemi, ingin main ke kantor kami untuk berkonsultasi terkait teknologi dan sistem informasi, kami sangat welcome. Oh, sebentar. Ini, penting nih. Nomor WA ya. Nomor WA sama yang ini. Apa namanya, website untuk service desk. Ini teman-teman bisa menyampaikan nantinya kalau misalkan ada keluhan, segala macam deh. Kalau misalkan ada hubungan dengan teknologi dan sistem informasi, bingung dan sebagainya. Jangan ragu-ragu hubungi kami di dua channel utama berikut. Di service desk ya, yang ini, yang ini, sama yang ini, nomor WA. Ini yang mostly akan kita respon secara lebih cepat. Oke, kami juga punya channel Instagram dan Youtube, tapi itu lebih bersifat untuk informasi saja. Ini Instagram kami dan ada Twitter, Instagram. Belum bikin TikTok, kami belum punya artisnya mungkin teman-teman mahasiswa nanti kalau misalkan mau bikin TikTok khusus untuk teknologi dan sistem informasi di ITS. Semoga kontak kami, kami sangat terbantu. Insya Allah nanti mungkin kita bisa bikin media atau apa ya, macam sosialisasi melalui video-video TikTok terkait teknologi dan sistem informasi. Pasti akan seru sih. Oke, sekali lagi, ini nomor kontak kami, 0811-333-822. Ini untuk, eh ketupan, sorry, di sini ya. Tadi udah lihat juga sih ya. Gampang nanti kalau dilihat video ini lagi bisa lihat nomor WA-nya untuk bisa dikontak. Dan survival kit guys, kalau misalkan nanti sudah masuk ke ITS, perlu hal-hal segala macam terkait teknologi dan sistem informasi, silahkan mampir ke website kami. Ada di atas itu, www.its.ac.id.dpts.i. Di situ nanti akan teman-teman dapatkan banyak sekali panduan yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, agendat terdekat nih, ada kayak si akad buat FRS. FRS itu macam dulu kalau di sekolah, kalau di SMA, milih mata pelajaran kayaknya udah paketan kali ya. Atau saya kurang tahu kalau di SMA yang sekarang. Zaman saya dulu untuk milih mata pelajaran, nggak bisa milih. Akhirnya sudah ditentukan gurunya siapa, kita tinggal masuk ke kelas dan terima materi. Nah, kalau di kuliah itu beda, karena nanti kita akan menentukan kuliah apa, mata pelajaran apa, hal yang ingin kita pelajari, itu keputusan yang kita buat sendiri. Namanya FRS atau formulir rencana studi, dulu jamannya masih saya kuliah itu masih sempat mengalami menggunakan kertas ya. Jadi harus menggunakan formulir kertas. Dan istilahnya FRS ini yang dibawa sampai sekarang, walaupun sudah ada sistem informasinya, kita akan sering dengan teman-teman maupun senior nanti ya. Itu ngobrolnya pasti masih dengan istilah FRS ini. Nah, FRS dan kemudian ada perwalian, ini satu paket. Nah, perwalian ini adalah semacam pertemuan. Teman-teman bikin appointment, bikin janjian dengan dosen, dosen wali dari rekan-rekan semuanya nanti. Jadi, terus akhirnya terjadi proses perwalian itu. Nah, nanti mungkin karena ini pandemi, kita akan perlu melakukan online meeting ya, atau temudaring. Dan whatever, tapi tetap namanya perwalian. Oke, nah untuk fasilitas FRS, perwalian ini ada di SIAKAT, Sistem Informasi Akademik. Nantinya akan kita ganti namanya MyITS Academics, tapi ini masih dalam proses pembuatan. Jadi, tetap kita akan menggunakan kata SIAKAT, nah ini teman-teman bisa akses di akademik.its.ac.id. Oke, nah terus selanjutnya kuliah, ya kuliah, materi-materi kuliah itu nanti semuanya akan disediakan secara daring. Dapat diakses lewat platform MyITS juga, nama aplikasinya atau sistem informasinya adalah nanti MyITS Classroom. MyITS Classroom yang ada di ini. Aksesnya nanti its.id.myits.classroom ini untuk panduannya, untuk alamat websitenya, nanti di panduan juga bisa dicek lagi, adalah classroom.its.ac.id. Oke, dan selanjutnya ketika nanti sudah kuliah, tentunya kan nggak cuma kita baca materi ya, materi nanti bisa dicek di MyITS Classroom. Kadang kita perlu hadir di pertemuan kuliah, ya, satu mata kuliah biasanya akan terdiri dari 14-16 pertemuan. Nah, pertemuannya karena kita berada di masa pandemi, mau nggak mau akhirnya harus daring. Nah, tapi walaupun daring, tetap harus absen. Nah, di sini sayang sekali praktik titip absen, mungkin nanti teman-teman tahu istilah tentang titip absen ya. Di sini mostly akan kita coba agar tidak terjadi. Nah, jadi teman-teman perlu bertanggung jawab terhadap presensi teman-teman sendiri-sendiri, ya. Nah, untuk aksesnya nanti akan bisa dilewatkan MyITS SSO, saya akan jelaskan nanti. Atau kalau misalkan ingin baca lebih lanjutnya, silakan baca panduannya di sini. Nah, terus ini ada MyITS SSO, ada satu lagi ini. Ini sistem lama sebenarnya, ya. Sistem lama. Nah, dulu sebelum 2018, kita semuanya sistem informasi ada di bawah satu bentuk autentikasi namanya Integra. Nah, ini nanti perlahan kita akan migrasikan sistem yang ada di sini, semua fasilitas yang ada di sini, aksesnya ke MyITS supaya lebih gampang. Gampangnya kayak gimana, nanti kita lihat yang dimaksud seperti apa. Dan nanti saya akan jelaskan secara lebih detail kepada teman-teman tentang bagaimana caranya menggunakan Integra untuk menginstall aplikasi semacam Office, ya kan? Kayak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, terus apalagi ya, sama Windows kali ya. Barangkali ada yang belum punya Windows yang asli, ya. Nah, ini di ITS kita kasih Windows asli. Lisensinya kita punya. Jadi, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti waktu presentasi, ya, di kuliah, atau mungkin parahnya kalau misalkan ikut lomba, terus di bawah kanan, gini, biasanya kan suka ada itu ya, Windows not yet activated, dan blablabla, seperti itu. Itu jangan sampai eman ya, sayang sekali, karena ITS sudah berlangganan, dan itu diberikan gratis kepada seluruh dosen dan mahasiswa. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini, fasilitas ini. Pastikan nanti baca buku panduannya untuk bisa menginstall Office 365 dan Windows, bila memang dibutuhkan secara halal. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, inilah pintu untuk akses ke berbagai SIM aplikasi di ITS yang versi lama, tapi sampai saat ini masih ada beberapa yang masih harus terpaksa masih menggunakan ini. Nanti kita akan upgrade, tapi so far masih ada beberapa sehingga saya perlu jelaskan. Yang pertama adalah untuk login tentunya. Integra ini punya sistem autentikasi. Anda perlu login, nanti Anda akan diberikan, teman-teman semua akan diberikan NRP atau nomor registrasi peserta. Nah, NRP ini akan teman-teman gunakan sebagai username untuk masuk ke dalam Integra. Terus password-nya apa? Password-nya adalah nomor tes dulu waktu masuk ke ITS. Atau gampangannya adalah nomor ini, username Sipmaba. Kalau sudah pernah menggunakan Sipmaba, ini sistem informasi untuk bayar UKT itu. Nah, ini nanti teman-teman akan bisa gunakan username-nya Sipmaba untuk password, sebagai password masuk ke Integra. Nah, ini juga sama nanti tampilannya kira-kira mirip dengan MyITS. Sedikit beda, tapi sama-sama biru lah ya. Sama-sama biru. Ini nanti teman-teman akan melihat tampilannya seperti ini. Pastikan username ini nanti diisi dengan NRP, nomor registrasi peserta ITS. Dan ini, password. Password ini adalah, tadi seperti yang saya katakan sekali lagi, username-nya Sipmaba. Caket ya. Oke, dan nanti setelah berhasil masuk untuk pertama kalinya, teman-teman akan diminta untuk mengganti password demi keamanan. Nah, ganti password-nya ini ada syaratnya. Oke, harus minimum 8 karakter. Oke, 8 karakter. Di dalamnya harus ada angka. Harus ada huruf besar. Harus ada huruf kecil. Mulai dicicil, dipikir dari sekarang sebelum nanti. Akhirnya perlu melakukan reset password atau memperbarui password yang ada di Integra. Nah, password Integra sama MyITS ini nanti sama. Kita akan melakukan hal yang sama. Penting terkait password. Sekali lagi, password itu adalah keamanan untuk diri rekan-rekan atau teman-teman sendiri. Jadi, perlu dijaga dan dipastikan kalau bisa, itu yang kuat ya. Kata kunci yang dipunya harus yang kuat. Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Hindarkan password yang berjamaah seperti 125, ABC123, gitu ya. K, W, I, R, T, Y, ya. Semangat, ABCDE, dan sebagainya. Ini tolong dihindari, betul. Oke. Terus, jangan pakai tanggal lahir. Ini juga gampang ditebak. Gampang ditebak. Ini biasanya cewek nih. Atau jangan menggunakan identitas seperti nama dan sebagainya. Ini akan terlalu mudah untuk orang lain menyalahgunakan akun Anda. Terus, kemudian gunakan, pastikan gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Kalau bisa, sekalian. Dan ada huruf kapital tadi seperti yang saya sampaikan. Ada huruf kecil, ada huruf kapital. Tentunya password tidak boleh pakai spasi ya. Nah, ini bahasa alai jadi berguna. Bahasa alai jadi berguna. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan Integra. Nah, sekarang ini adalah nanti menjadi platform yang baru bagi seluruh sistem informasi yang ada di ITS. Dan autentikasinya namanya adalah SSO, MyITS, SSO. MyITS ini adalah payungnya. Jadi, MyITS ini adalah payungnya ya. MyITS. Semua nanti aplikasi namanya MyITS, bla bla bla. MyITS, bla bla bla. Nah, SSO ini salah satu aplikasi yang ada di MyITS. Ini gunanya adalah sebagai pintu masuk atau kita bilangnya authentication system. Singkatannya SSO itu adalah single sign on. Istilah dalam bahasa Inggris ya. Ini kalau teman-teman IT atau yang masuk ke informatika, nanti akhirnya akan paham tentang hal ini. Nah, ini portal, sekali lagi portal untuk akses ke berbagai SIM dan aplikasi di ITS. MyITS ID itu sama dengan username Integra rekan-rekan sekalian. Username Integra berarti tadi apa? NRP, betul. Oke, ya. Sekali lagi, username itu adalah NRP. Password-nya untuk yang pertama kali default-nya adalah menggunakan username Sipmapa. Oke. Ini dashboard-nya dari MyITS. Nah, nanti lengkap semuanya ada di sini. Termasuk ini nih. Penting kan ini? Akses internet. Akses internet gratis. Terutama nanti kalau teman-teman sudah masuk ke ITS physically ya. Setelah pandemi. Biar dapat akses internet gratis ini ya. Harus login. Harus tahu akun MyITS rekan-rekan semuanya. Oke. Dan nanti satu persatu saya akan jelaskan ini di slide berikutnya. Ini contoh dari penggunaan MyITS SO. Setelah login kayak gini, nanti teman-teman akan diminta untuk... Eh, sorry. Sebentar. Yang atas dulu nih. Yang ini dulu. Nanti akan kebuka yang ini. Terus teman-teman kalau ingin masuk ke akses internet ini ya. Sorry, sorry. Kepotong nih. Nah, ini. Di sini. Di sini. Nah, itu nanti klik yang sebelah kiri. Akses internet personal. Itu artinya untuk teman-teman sendiri. Terus loginnya bisa masuk menggunakan tadi MyITS ID plus passwordnya. Nanti tandanya kalau sudah berhasil masuk ke internetnya ITS ini. Nah, kalau udah dapet kayak gini nanti... Eh, sorry. Kurang jauh. Segini ya. Yang itu. Aduh. Ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan... Apa ya namanya ya. Kayak semacam... Ini konfirmasi sih ya. Konfirmasi bahwasannya teman-teman sudah mulai bisa untuk koneksi ke internet. Buka YouTube, Facebook, Instagram. Bebas dah. Udah bisa mulai. Ini kayaknya saya edit sebentar supaya... Saya bisa bergerak lebih leluasa. All right. Sounds good. Looks good. Kita lanjut. Sekali lagi ini step by stepnya. Ada yang kelewat tadi berarti. Yang atas nih. Yang ini nih. Nomor 1. Pastikan teman-teman terkoneksi ke Wi-Fi campus dulu ya. Sebenarnya untuk koneksi kabel juga butuh ini. Login integra dulu supaya bisa akhirnya nanti masuk ke internet. Oke. Sekali lagi nanti bisa dibaca lagi slide yang ini. Aduh. Kepotong lagi. Iya. Saya lupa. Di sini kayaknya memang bukan area green skin. Oke. Lanjut. Apabila browser tidak otomatis mengarahkan ke halaman MyITS. Maka silahkan akses my.its.ac.id. Login menggunakan username dan password MyITS. Kemudian klik menu akses internet. Tadi sudah saya jelaskan ya. Posisinya yang tadi di sini. Saya tadi bilang gini. Nah ini sekarang di sini. Ini ada di kiri bawah kalau misalkan teman-teman buka di laptop nanti. All right. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman ada kenalan, keluarga, atau apa ya. Teman kampus lain. Blah-blah-blah. Banyak ya. Ya intinya tamu lah. Tamu mau masuk ke ITS. Mau teman-teman kasih akses supaya bisa internetan bareng juga. Bisa. Tapi kalau bisa kan jangan sampai dikasih akun kita kan ya. Kan itu personal banget akun. Nah teman-teman bisa generate akses internet untuk tamu. Caranya seperti apa? Kayak gini. Login dulu. Terus. Atau nggak harus login. Langsung masukkan URL ini aja. Yang atas tuh. Itu ya. Integra.its.ac.id. Slash. App. Titik.php. Terus masuk ke. Nanti ada 6 menu. Ada. Nggak 6 sih. Banyak sih disitu. Kotak-kotak gitu. Nanti teman-teman bisa tahu. Coba aja buka ya. Terus ada namanya one time password. Blah-blah. Nanti ada banyak sekali. Termasuk office 365. Nanti ada di dalam situ juga. Nah yang one time password ini gunanya. Kalau di klik nanti ada pengantar menu untuk akhirnya teman-teman bisa memberikan akses ke tamu. Dapat akses ini. Tambah akses untuk tamu ini di klik tombolnya ya. Klik-klik-klik-klik. Nanti masuk yang langkah 4 bisa dilihat di sini. Tentukan durasi aksesnya. Kalau nggak salah ada 1 jam sama 24 jam kalau nggak salah. 60 menit dan 24 jam. Paling lama 24 jam. Dia cuma bisa sehari. Oke. Username passwordnya seperti ini. Ini yang nanti teman-teman kasihkan. Passwordnya itu. Username password ini yang teman-teman kasihkan ke temen-temennya temen. Eh ke temen-temennya temen. Oke lanjut. Nah disini kemudian. Ini sama ya? Oh iya ini kalau misalkan nanti sudah geser ke SSO ini kalau masih versi integrasi. Kita bertahap kita akan pindahkan ke MyITS nanti. Ini yang versi MyITS. Stepnya sama 12345 ya. Nah terus nanti setelah kita kasih username sama passwordnya ke temen kita. Itu minta dia untuk akses wifi yang ITS ges. Yang ITS ges. Bukannya ITS wifi. Yang ITS ges. Kemudian pilih yang. Nih langkah kedua penting tuh. Pilih yang akses internet tamu. Kalau tadi kita kan pilih yang akses internet personal. Kalau yang tamu suruh pencet yang sebelah kanan. Terus akhirnya nanti loginnya agak beda bangkanya bentuknya ya. Ini masukkan ke yang tadi udah kita dapet ya. Dari one time password itu masukkan ke dalam kolom ini. Username password ini. Nah dia bisa internetan temen kita. Nah terus sini. Fasilitas yang lain kita udah berpindah nih. Setelah kita bisa berhasil login. Terus kita sudah tahu caranya untuk akses internet. Dari dalam kampus. Oke lewat WIPnya ITS. Atau mungkin dari jaringan kabel. Fiber optic men. Kita di kampus udah pake fiber optic. Jadi 1 gigs. Jadi cepet banget. Kecepatannya itu downloadnya 1000 MB per second. Wuuu. Jaya pokoknya. Nah disitu nanti. Itu kalau dari dalam ITS mau ke internet. Nah sekarang sebaliknya. Mungkin kita dari rumah. Dari rumah. Atau dari internet luarnya kampus ITS sebenernya. Itu pengen akses resource yang ada. Atau ya. Ya resource yang ada di dalam kampus ITS. Yang mana resource tersebut hanya bisa diakses dari dalam kampus. Ini kalau mau menjelaskan ke orang yang non-IT. Saya agak kesulitan. Tapi gampangnya gini lah. Ini mungkin sekalian contoh yang di slide ini deh ya. Jadi kadang gini. Ada beberapa kayak misalkan. Ini terutama temen-temen yang S2 ya. S2 S3 nanti. Itu bakal butuh banget. Ingin mengakses publikasi ilmiah. Nah itu kan. Sebenernya harus bayar ya. Harus bayar. Dan ITS berlangganan. Ke beberapa penyedia publikasi tersebut. Nah. Cuman syaratnya. Biasanya. Kalau misalkan ingin gratis. Waktu download publikasi tersebut. Kita harus mengaksesnya dari dalam jaringan internet ITS. Intranet ITS. Sehingga akan jadi problem ketika kita. Seperti masa pandemi sekarang. Kita ingin dapatkan fasilitas yang serupa. Gimana? Kan kita gak lagi di dalam jaringan ITS ya kan? Jawabannya pakai namanya VPN. Atau Virtual Private Network. Nah. Untuk akses VPN. Lebih lengkapnya saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk mendownload panduannya disini. Di http.its.id. Slash panduan strip VPN. Ingat. Jangan sampai menyalahgunakan. Karena sanksi. Oke. Saya gini biar takut semua. Sanksi. Oke. Oke. Nah. Termasuk juga ini. Biasanya saya waktu mengaktifkan lisensi Windows di komputer saya yang baru. Atau mengaktifkan Office 365. Aplikasi Office 365. Itu saya perlu. Biasanya saya supaya lega. Saya pastikan saya masuk ke VPN Campus. Tapi kayaknya yang terakhir saya coba gak perlu. Kayaknya yang Windows aja deh. Yang Office 365 gak perlu. Jadi bisa langsung. Yang penting bisa download dari. Eh. Bisa login pakai akun Office 365 ITS. Maka aman. Langsung dianggap lisensinya halal. Oke. Saya lanjut dulu. Ini saya akan menjelaskan cara mengunduh menginstall aplikasi Windows ya. Aplikasi Windows. Karena sekali lagi kita ITS. Sebagai institusi pendidikan. Kita pro legal software. Untuk menghargai karya orang lain. Dan ini ngerasa banget ya. Soalnya nanti terutama buat teman-teman yang bergelut di dunia IT. Itu kalau sampai ada produk yang kita buat susah-susah gitu ya. Dipakai orang. Disalah gunakan. Atau mungkin gak pakai bayar. Itu nyakitin ya. Ya makanya kita di sini ITS juga. Mulai dari sejak awal. Kita mendidik. Kita membiasakan seluruh sivitas untuk menggunakan software yang legal. Oke. Ada Windows. Ada Office. Yang ini menjadi software yang paling banyak digunakan. Tidak harus anak informatika kan ya. Semua anak teknik. Bahkan mungkin teman-teman yang disitu di pembangunan atau di manajemen bisnis. Office pasti tetap butuh Office ya kan. Buat presentasi, buat bikin laporan, pakai Word dan sebagainya. Pasti butuh. Jadi saya sarankan sedari sekarang. Kalau misalnya nanti kalau sudah dapat aksesnya. Itu langsung bisa download dari kampus. Untuknya gimana? Satu persatu kita akan bahas. Eh. Gak ada ya? Oh nanti masih. Ini yang lain. Yang lain dulu. Lompat-lompat gini sih. Gak apa deh. Ini akses Microsoft Azure. Microsoft Azure ini salah satu layanan awan yang dimiliki oleh Microsoft. Ini kayak Amazon Web Service. Atau Google Cloud Platform. Kita di ITS berlangganan yang Microsoft. Yang Azure. Ini teman-teman nanti ketika sudah resmi menjadi mahasiswa ITS. Itu satu tahun langsung dapat kredit 100 USD. Nah teman-teman bisa manfaatkan 100 USD kredit itu. Untuk mengeksplorasi layanan awan yang ada di Microsoft Azure. Banyak hal yang bisa dipelajari. Dan itu saya rasa sangat-sangat penting. Terutama buat generasi teman-teman mahasiswa baru sekarang. Karena nanti teman-teman lah yang menjadi pemain utama di revolusi industri 4.0. Sehingga harus tahu bagaimana cara mengelola atau menggunakan teknologi komputasi di awan. Di ITS kita pakai ini buat belajar. Pakai Microsoft Azure. Caranya gimana untuk aksesnya? Sama. Kayak tadi. Kayak yang waktu kita ngasih atau bikinkan password. User password buat tamu untuk akses internet. Jadi bukanya di INTEGRA.ITS.AC.ID Terus pilih Microsoft Azure. Ini kotakan yang lain. Tuh yang... Mana-mana? Sana-sana. Itu dia. Oke. Terus saya pakai mouse aja kali ya. Kenapa nggak pakai mouse? Nih. Oke. Nah, nanti kalau sudah berhasil login dengan INTEGRA kalau sudah mengaktifkan Office 365. Seingat saya ya. Ya, kayaknya seperti itu. Jadi pastikan dulu aktifasikan nanti Office 365-nya segera. Caranya gimana? Ada. Nanti buka yang di dari INTEGRA.ITS.AC.ID ini. Kemudian klik di yang Office 365. Nanti teman-teman mengaktifkan. Dan kalau misalkan sudah selesai mengaktifkan. Ada disuruh menunggu dan sebagainya. Untuk mengontak layanan di BTSC. Maka lakukan. Silahkan kontak layanan di BTSC. Bisa lewat service desk. Bisa lewat layanan WA. Alright. Kita lanjut. Baru separuh jalan nih. Oke. Untuk install Windows-nya. Download biasa aja. Ini Windows 7 ya. Windows 7 bisa. Windows 10 bisa. Kita semua kasih resensinya. Ada Windows 7, Windows 8, Windows 10. Saran saya sih. Kok Windows 8 gak seberapa stabil ya. Antara Windows 7 atau Windows 10 deh. Pilih satu itu. Ya. So far itu dua pilihan yang terbaik. Oke. Untuk aktifasinya. Bisa masuk ke portal Microsoft Azure. Terus klik menu software. Cari jenis Windows yang sudah di install. Kemudian pilih salah satu. Download. Kemudian lisensinya nanti pokoknya ada. Setelah teman-teman. Pokoknya aktifasikan dulu Office 365 sama Azure-nya ya. Supaya nanti semua lisensi-lisensi itu bisa dapat. Oke. Ini cara-caranya. Mungkin daripada saya yang baca satu-satu seperti ini. Nanti teman-teman baca sendiri lah ya. Oke. Slide-nya nanti akan kita berikan juga. Nah sini ini yang kunci pentingnya. Autentikasi dan aktifasi Office 365. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin. Mumpung belum banyak kesibukan. Ini teman-teman pastikan untuk bisa mengaktifasikan ini. Dan segera untuk hubungi layanan di PTSI. Untuk meng-tindak lanjuki. Meng-follow up. Tuh, tuh, tuh. Biar nih. Ini kan subarasi banget ya. OneDrive 1TB men. Sayang banget kalau nggak dapet. Oke. Ini benefit-nya nih. Ada OneNote, Mail, Calendar, Sway, Word. Paling ini yang paling banyak kepake. Akhirnya Word, PowerPoint, Excel ya. Ini tiga sahabat karib. Ini yang paling akan sering kita. Sama OneDrive sih. OneDrive nanti perlu diaktifkan. Lumayan men. 1TB. Bisa masukin macem-macem di situ. Muat ya. Sejauh ini. Saya sudah pake. Dan kayaknya 100GB pun belum. Jadi banyak banget 1TB itu. Banyak banget mau masukin apa ya. Dokumen-dokumen kuliah sampai lulus itu nggak sampai. 100GB saya. Tapi mungkin ya. Untuk keperluan mendatang kayak. Ya, resource lab. Video. Sudah bikin video dan sebagainya. Akhirnya. Butuh tempat buat backup di layanan awan. OneDrive solusinya. Jadi kalau misalkan temen-temen pake Dropbox ya. Paling kalau daftarnya reguler ya. Paling mentokan 15GB. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Atau Google Drive. Google Drive itu berapa ya. Terbatas. Kalau nggak salah 15GB juga. Nah. Di ITS kita punya OneDrive. Bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. 1TB. 1TB ya. Kalau gini jadi 11TB. 1TB. Jadi manfaatkan secara semaksimal mungkin ya. Cara mengaktifasikannya gimana? Sekali lagi. Kuncinya di integral.its.ac.id. Di sini. Di sini. Ini. Ini di klik. Bukan di klik. Diketik. Diketik ke browser. Slash app.php. Kemudian pilih office 365. Terus masukkan username dan password. Tunggu 30 menit. Kalau 30 menit ternyata tidak ada perubahan. Maka layanan DPTSI. Atau service desk. Dihubungi. Tolong dihubungi ya. Nah setelah teman-teman melakukan aktifasi. Teman-teman bisa mengakses office 365nya juga dari integral.it.ac.id. Sampai capek saya yang ngomongnya tuh. Slash app.php. Titik bphp. Pilih office 365. Masukkan username dan password. Terus nanti Anda akan diantarkan ke halaman office 365. Dari situ juga bisa ada link untuk download juga nanti pada akhirnya. Nih buat install di kanan atas ya kanan atas sana sana. Itu yang saya kotak merah. Saya tunjuk pakai mouse aja. Nih dia. Ini di klik. Terus pilih atau klik disini office 365 apps. Oke. Supaya apa? Supaya. Sebenarnya pakai ini yang sebelah kiri ini. Ini kan banyak nih. Sebelah kiri. Hampir jatuh men. Oke. Itu ada banyak aplikasi office yang bisa diakses secara online di browser. Cuma saya tetap menyarankan. Mending install aplikasi desktopnya juga. Kalau storage-nya teman-teman cukup ya. Dengan begitu. Soalnya kadang-kadang buka pakai browser itu bikin panas. Itu proses komputasinya lebih masif. Ya pokoknya enakan pakai aplikasi desktop deh. Tapi tetap walaupun pakai aplikasi desktop. Teman-teman bisa misalkan ya. Ada kerja kelompok. Bikin laporan. Harus bareng-bareng. Biar kerjanya cepat dan efisien. Efektif efisien. Nah teman-teman bisa melakukannya di aplikasi desktop. Jadi buka Microsoft Word di laptop. Oke. Ngetik. Terus di-share. Sama email office 365 ITS temen. Nah. Di-share ke dia. Nah dia bisa klik di email-nya nanti. Dia harus buka Outlook. Nah nanti teman-teman pastikan juga harus pakai ini ya. Sebisa mungkin. Nih Outlook. Sebisa mungkin. Pakai email ITS lah. Buat keperluan-keperluan di kampus. Karena dosen-dosen juga lebih mudah. Kalau dosen dengan teman-teman. Kalau pakai email ITS. Karena kita kalau nge-search gitu ya. Nanti di direktorinya Microsoft. Nyari nama kalian. Kita bisa langsung ketemu. Kalau misalkan kalian sudah mengaktifkan office 365. Akun office 365. Kemudian segala macam dokumen. Untuk kuliah dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam office 365 tersebut. Ini. Username office 365 itu. Biasanya. NRP kayaknya ya. NRP at mahasiswa.integra.its.ac.id. Oke. Untuk mahasiswa seperti itu. Lebih lengkapnya. Baca panduan. I highly recommend to read this. Oke. Dan. Nih. Ada yang seru nih. Kalau teman-teman sudah berhasil mengaktifasikan office 365 ITS. Ada satu yang menarik. Sebagai bonus. Bisa main Minecraft. Dan mungkin. Bisa juga dimanfaatkan untuk. Tugas kuliah. Atau. Media untuk perkuliahan. Bisa jadi. Karena ini adalah Minecraft Education Edition. Nah teman-teman nanti bisa ngeceknya. Setelah. Aktifasi office 365 ITS ya. Teman-teman bisa langsung kemudian masuk ke. Minecraft dot. Eh salah. Education dot Minecraft dot net. Terus. Nanti masuk ke. Get started. Ada tombolnya gitu. Di kiri atas layar. Nanti masukkan email ITS-nya. Untuk ngecek. Apakah sudah. Bisa digunakan untuk login ke Minecraft. Education Edition. Lumayan buat main-main. Ini padahal harusnya kalau misalkan. Di luar. Main-main Minecraft biasa. Harus bayar. Akunnya ya. Oke. Nah selanjutnya email. Email ITS. Ini dulu ada Google Apps. Tapi sekarang udah gak bisa kayaknya. Sekarang kita pake Outlook ya. Kita semua pake Outlook. Kita pake. Microsoft Office 365. Jadi nanti teman-teman loginnya pake Outlook. Outlooknya boleh pake web. Boleh pake yang. Aplikasi desktop. Bebas. Dan nanti. Disitu. Mestinya unlimited ya. Or at least. Maybe 1 terabyte. Ikut sama OneDrive-nya. Caranya gimana? Disini. Ada mailbox mahasiswa. Di. Lagi-lagi. Di. Integra. titik. Its. Titi. Ac. Titi. Slash. Atau garis miring. App. Titi. Bhop. Masuk ke situ. Nanti cari kotak lain. Namanya mailbox mahasiswa. Bisa dibuka. Ini. Oke. Nah terus nanti bisa milih alamat email alternatif. Nah kan awal defaultnya kan pake NRP tuh kan. Kadang. Aduh gak keren banget pake NRP. Bisa diganti pake. Biasanya pake full name sih. Nanti akan di-generatekan pake full name. Whatever. Nanti temen-temen bisa pilih opsi-opsinya yang sudah disediakan. Oke. At least so far. Anulah. Ada alfabet kayak gini masih oke daripada cuman angka doang NRP ya kan. Lebih gampang waktu kita ngomong. Email mu apa? Kita bisa nyebutkan pake itu. Oke. Sama Gmail. Cuman Gmail ini saya belum pernah cek. Mungkin temen-temen bisa coba juga. Kalau yang punya saya masih bisa diakses. Untuk yang dosen. Untuk yang temen-temen masiswa. Worse to try. You can try it. Kita temen-temen bisa coba masuk ke browser. Kemudian login di Gmail. Gmail ya. Gmail.com. Kemudian masukkan email ITS. Eh enggak, enggak, enggak. Bukan masuk Gmail.com. Iya. Bisa pake mhs.its.ac.id ya. Coba dulu itu ya. Right. Mudah-mudahan bisa. Oke. Jangan lupa ya. Dicoba ya. Sayang kalau misalkan enggak dipake. Karena ini adalah fasilitas yang sudah diberikan oleh kampus. Dan ini dari UKT temen-temen juga. Ya makanya kan sayang kan. UKT udah bayar mahal-mahal ya kan. Tapi enggak maksimal. Manfaatinnya. Sayang banget. Oke. Dan selanjutnya adalah untuk layanan SIM. SIM bukan surat izin mengumudi ya. SIM itu sistem informasi mahasiswa. Sistem informasi manajemen. Sorry. Dan mobile ITS. Nah salah satu aplikasi mobile yang kita punya. Namanya My ITS Mahasiswa. Ini tagline-nya ITS dalam penggaman ku. Nah nanti temen-temen bisa download aplikasi ini. Baik yang iOS maupun yang Android. Baik itu cek di App Store. Atau di Google Play ya. Nama aplikasinya My ITS Mahasiswa. Download. Oke. Ada lagi My ITS dosen. Cuman itu enggak perlu download. Itu buat dosen. Oke. Nah aplikasi mobile My ITS Mahasiswa ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan beberapa proses akademik. Dengan menggunakan mobile phone. Termasuk FRS. Eh FRS bisa enggak ya? Kayaknya sih bisa. Iya FRS juga bisa. Nah itu nanti bisa pakai My ITS Mahasiswa. Nah ini FRS bisa. Lihat nilai. Lihat jadwal. Lihat kemajuan studi. Dan fitur si akad yang lainnya. Terus juga ada informasi terkini terkait ITS. Jadi biar enggak ketinggalan berita masalah ITS ya. Nah nanti kita akan terus kembangkan aplikasinya. Jadi tolong di download dulu. Tinggal biar nanti tinggal update-update-update. Kalau misalkan ada fitur-fitur baru kita juga akan kabarkan. Dan insya Allah ini semaksimal mungkin untuk kebermanfaatannya untuk teman-teman semuanya. Ini tampilannya aplikasinya kayak gini. Nanti ada dashboard-nya. Kotak-kotak kayak gini. Di eksplor sendiri lah ya. Nah kemudian FRS dan perawalian. Ini bisa dilakukan melalui academic.its.ac.id. Atau melalui My ITS Mahasiswa tadi. Nah ini mungkin untuk yang mahasiswa baru enggak sampai seseru yang mahasiswa yang lama ya. Karena untuk paket tahun pertama itu kayaknya kuliahnya masih paketan. Jadi cuma sekedar yang penting tahu. Tapi tetap nanti perlu melakukan perwalian. Jadi biasanya akan diberi ujangan oleh dosen wali. Atau teman-teman juga boleh tanya-tanya gitu ya konsultasi. Supaya bisa punya orang tua juga gitu kan. Di kampus kalau misalkan ada kesulitan akademik. Atau mungkin problem pribadi. Mungkin ya. Bisa juga dikonsultasikan sama dosen wali. Supaya nanti teman-teman juga enggak merasa sendiri. Terutama yang ini ya. Yang merantau. Nah teman-teman yang jauh dari luar Jawa. Dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara. Dari Irian, bahkan ya dari Maluku. Di ITS itu seluruh Indonesia ada. Jadi nanti kalau misalkan sudah masuk di kampus. Terutama sudah selesai pandemi. Butuh konsultasi. Selain tentunya bisa konsultasi sama orang tua pastinya. Itu saya sarankan juga bisa kontak dosen wali. Terutama untuk hal-hal yang terkait dengan akademis atau kampus. Nah salah satu hal akademis yang dimaksud adalah pengambilan mata kuliah. Misalkan bingung mata kuliah yang seharusnya saya ambil. Nanti terutama ya kalau sudah semester 3-4 itu lebih butuh. Ini enaknya ambil yang saya seperti apa. Saya nanti ke depan pengen karir seperti ini. Saya sebaiknya tracknya seperti apa dan sebagainya. Bisa sama dosen wali. Bisa juga ya munggu. Kalau misalkan ingin konsultasi dengan senior. Bisa sering-seringnya seperti itu. Oke. Jadi tetap nanti perlu melakukan proses ini. Walaupun semester 1 ataupun semester 2. Walaupun paket. Aksesnya bisa ada di academic.its.at.id. Terus bisa juga lewat myITS mahasiswa. Aplikasi mobile. Yang tadi sudah saya jelaskan yang warnanya hijau tuh. Nah yang terakhir juga bisa lewat myITS. My.its.ac.id nanti teman-teman buka itu. Disuruh untuk login. Yang tadi myITS SSO tadi. Masukkan NRP. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini. Nah untuk yang ini nanti pastikan di ini. Apa? Di SI Academic ini ya. Mencetnya. Oke. Lanjut. Sebentar lagi selesai kok. Santai-santai. Ini tampilan setelah kita klik di myITS Academics ya. Atau academic.its.ac.id. Seperti ini tampilannya. Oke. Pilih proses untuk memulai FRS. Proses. Klik di sini. Oke. Nanti habis klik proses akan keluar kayak FRS untuk menu FRSnya. Nah selanjutnya di sini saya perlu menjelaskan tentang layanan SIM yang lain. Mungkin nggak perlu saya jelaskannya secara garis besar aja ya. Banyak sistem SIM yang ada di ITS sebenarnya. Tapi untuk yang mahasiswa yang bisa dimanfaatkan secara maksimal mungkin yang ada di tabel ini. Right? Ada SIM Academy. Kemudian. Uduh. Apa tuh? SIM Biasiswa. SIM Preservasi Asrama. Ini kalau teman-teman ada yang mau tinggal di kampus ya. Di asrama aja. Mungkin milih tinggal di asrama daripada ngekos di luar. Ada si Ormawa. Ormawa ini adalah organisasi mahasiswa. Ibaratnya kalau dulu di SMA OSIS. Organisasi siswa. Di kampus nanti organisasi mahasiswa banyak banget. Bisa jadi UKM. Bisa organisasi di himpunan. Atau mungkin BEM Fakultas. Badan Eksekutif Mahasiswa ya. BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus ada BEM Kampus. BEM ITS dan sebagainya. Itu adalah Ormawa. Nanti itu akan. Kalau misalnya teman-teman aktif disitu. Itu akan dapat poin scam. Nah scam ini wajib. Bagi seluruh teman-teman. Untuk dipenuhi. Ada skor tertentu yang harus diraih. Untuk seakhirnya bisa mengakses FRS di semester mendatangnya. Jadi penting scam ini. Share ITS. Boyo ITS. Undo ITS. Portal aplikasi ITS. Ini resource semua. Terus digilip Resets Directory. Teman-teman nanti bisa explore di URL. Kolom paling kanan sana. Nomor 3 itu. Untuk bisa dicek. Terus Undo ITS, TITAC, TITID. Ini untuk aplikasi-aplikasi yang bisa di download. Termasuk Windows. Cara yang lain bisa lewat Undo ITS, TITAC, TITID. Tadi kan ada cara yang lain di slide yang sebelumnya tadi. Ini cara yang lain. Ada cara yang pertama. Ini caranya kedua. Lewat Undo ITS, TITAC, TITID. Terus ada Matematika. Ini teman-teman yang di MIPA. Kemungkinan butuh. MIPA Statistik ya. Ada software komputasi permodelan. Ini teman-teman yang di elektro kapal biasanya butuh. Ithenticate ini untuk cek bahasa Inggris. Baik dari segi spelling dan grammar. Untuk keperluan penulisan ilmiah biasanya. Terus ada MATLAB. Untuk software komputasi permodelan dan simulasi. Dan terakhir Minitab. Untuk software analisa statistika. Ini kita punya lisensinya. Kita belinya mahal. Jadi dipakai ya. Terus kalau yang Boyo ini spesifik atau khusus untuk open source. Teman-teman bisa dapatkan resourcenya di sini. Dan sekali lagi. Ini nggak bosan-bosennya. Kami menyampaikan. Kalau ada keluhan atau permintaan terkait teknologi dan sistem informasi yang ada di ITS. Hubungannya di sini. Service desk. Nanti buka tiket di situ ya. Ini buka tiket nanti kayak gini. Bikin formnya. Udah. Selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.